Hai kembali lagi bersama saya Ranga Pratama di channel random content Oke kali ini saya akan membahas tentang game TPS yang terkenal di cancel PS2 yaitu Resident Evil tapi yang saya bahas disini adalah Resident Evil Mobile Edition Resident Evil Mobile Edition merupakan game third-person shooter mobile yang sangat mirip dengan original gamenya di cancel seperti PS2 yang menciptakan seorang polisi bernama Leon S Kennedy dalam misinya yang didugaskan untuk mencari dan menyelamatkan seorang anak bernama Ashley Graham yang diculik Ashley adalah seorang putri presiden yang diculik dan dibawa ke sebuah desa bernama Pew Bos seluruh penduduk warga desa tersebut telah terinfeksi sebuah virus yang membuat mereka menjadi zombie yang jahat dan juga menakutkan karena Leon merupakan seorang polisi senior dan sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi zombie maka diutuslah Leon untuk menemukan putrinya dan membawanya kembali ke istana kerajaan selama berpetualangan di Resident Evil 4 Leon akan membuat senjata seperti pisau tentara pistol granat dan masih banyak lagi beberapa kelebihan dan kekurangan di R4 Mobile Edition kosher mission kalian dapat memilih langsung misi yang ingin kalian lakukan jalankan kecuali misi terakhir yaitu Saddler kalian harus melaksanakan semua misi untuk membuka misi terakhir kontrol of mobile dengan adanya D-pad di layar dan beberapa ikon yang bisa ditekan mempermudah pengoperasian di handphone akan tetapi bagi kalian yang menggunakan HP dengan layar yang kecil akan terasa terganggu dengan tangan yang melindungi The Merchant Everywhere jika kalian ingin membeli atau meng-upgrade weapon kalian tidak perlu berharus bertemu dengan dia karena sebelum kalian memulai misi pasti akan ada dan bertemu pada yang tersebut tidak semua weapon yang dijual Ashley yang juga tidak jauh beda dengan versi originalnya disini kalian akan bersamanya dan juga dapat memerintah dia akan tetapi di salah satu skin dimana kalian dapat menggunakan Ashley di versi mobile tidak ada teman-teman Mini Boss bersukulah karena kalian masih akan bertemu dengan Mini Boss seperti Chainsaw Generator Wolverine dan lain-lain akan tetapi mereka tak akan sering muncul seperti originalnya story and cutscene story yang dipersingkat kalian akan melewatkan beberapa tempat dan cutscene yang berubah menjadi foto dengan tag size ringan berbeda dengan versi original yang sampai bergeriga untuk versi mobile hanya di bawah 100 cm cheat untuk versi mobile terdapat cheat yang dimana kalian bisa gunakan fitur cheat ini bisa kalian lihat di video di atas Oke cara untuk mencari cheat dari game ini kalian tinggal geser tulisan weapon ini ke kanan kita cari yang namanya customize nah disini ada beberapa cid yang bisa kalian gunakan seperti stun laser kita kita eplik tidak keluar kayaknya akan mensetun deh oke seperti itu cheatnya teman-teman sekarang kita simak tutorialnya sebagai berikut Oke masuk ke tutorialnya bahan-bahan pertama yang kalian butuhkan adalah aplikasi Zerachiever bisa kalian duduk di Playstore dan kedua data dan aplikasi yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi ya teman-teman pertama buka Zerachiever saya downloadnya itu di UC download jadi tersimpan disana kita pencet kita pilih ekstrak disini tunggu beberapa saat dengan selesai kita masuk ke folder foldernya foldernya kita pindah ini kita potong ke Android data kita tempel sudah selesai kita kembali lagi ke tempat ekstrak tadi masuk ke aplikasi kita install untuk beberapa saat dengan selesai kita selesai kita keluar dari Zerachiever langsung masuk ke belakang-kelagar Indonesia okey segitu jawab video dari saya semoga bermanfaat bagi kalian jangan lupa like comment share dan subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar dibawah teman-teman saya Rangga Pertama dari channel Renam Content pamit duduk diri Sub indo by broth3rmax